Intro Sistem organ di dalam tubuh kita saling terkait Jika kita terkena flu, maka tidak hanya saluran pernafasan saja yang terganggu Bagaimana ya hal tersebut dapat terjadi? Sobat X-Science, saat kita menghirup nafas, udara melewati organ apa aja sih? Halo Sobat X-Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita X-Science, eksplorasi sains Adik-adik, sebelum kakak mengeksplor sains kali ini, kakak meminta adik-adik untuk duduk tegap Kemudian adik-adik ikuti kakak menghirup udara dalam-dalam Tahan, kemudian lepaskan Kira-kira adik-adik sedang melakukan apa? Apa? Bernafas, betul sekali Ada yang tahu apa itu bernafas? Bernafas adalah menghirup udara atau menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan kembali Nah, ketika adik-adik bernafas, organ apa saja yang kira-kira adik-adik rasakan Yang dilalui oleh arilan udara tersebut Ada yang tahu? Yang pertama apa? Betul Hidung Nah, dari hidung nanti udara yang kalian hirup itu akan masuk ke faring Dari faring masuk ke laring Dari laring ada ke trachea Terus tembus ke bronchiolus Dari bronchiolus nanti masuk ke alveolus Nah, kita bahas satu-satu Yang pertama Hidung Kenapa tadi organ bernapasan itu masuknya ke hidung? Karena di dalam hidung itu ada rambut-rambut halus dan selaput lendir Yang fungsinya untuk menyaring kotoran dan menghangatkan udara Apa? Mulut Nah, ini pertanyaan bagus nih Kenapa mulut tidak masuk ke dalam sistem pernapasan? Karena di dalam mulut tidak ada rambut-rambut halus yang bisa menyaring kotoran-kotoran yang masuk Begitu ya Jadi hidung adalah rongga pernapasan yang pertama Yang kedua adalah faring Apa itu faring? Faring adalah sebuah persimpangan Nah, di dalam persimpangan itu ada yang nama kayak katuk gitu Atau pintu Pintu buat apa? Pintu untuk sekat antara kerongkongan dengan tenggorokan Nah, namanya sekat itu adalah epiglotis Nah, jadi nanti adik-adik harus hati-hati Di sana ada epiglotis yang sangat sensitif gitu ya Ketika terbuka ke kerongkongan atau ke tenggorokan Nanti udara harusnya masuk kemana? Nah, udara itu harusnya masuk ke laring Apa itu laring? Laring itu adalah saluran tenggorokan Udara masuk ke dalam saluran tenggorokan Di dalamnya terdapat fili-fili halus Yang sangat sensitif terhadap benda-benda asing Nah, kemudian dari saluran tenggorokan Udara itu akan masuk ke trachea Apa itu trachea? Trachea itu adalah cabang Karena paru-paru kita itu ada dua Dari kiri dan di kanan Nah, nanti masuk ke trachea Disebut bronkus namanya Gitu ya, percabangan itu disebut bronkus Setelah masuk ke percabangan tersebut Masuklah ke dalam paru-paru Di dalam paru-paru tersebut Bronkus memiliki cabang juga Namanya bronchiolus Kenapa memiliki cabang? Karena nanti di sana Ada banyak sekali tempat Nah, tempat itu Untuk pertukaran udara yang masuk ke sana Namanya adalah alveolus Alveolus tadi disebutkan Tempat pertukaran udara Udara apa saja? Oksigen dan karbon dioksida Nah, jadi ketika udara itu bertukar Masuk oksigen Keluar karbon dioksida Itu seperti itu Namanya adalah saluran pernafasan Bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan belajar sains? Nah, sekarang Kakak mau mengajak adik-adik Untuk bereksperimen Tentang kapasitas paru-paru kita Nanti adik-adik bisa mencoba di rumah Kira-kira siapa ya Yang kapasitas paru-parunya paling besar? Siap untuk mencoba? Baik, selamat mencoba Saatnya kita bernalar Yuk, mari kita bernalar ya Teman-teman kalian melakukan percobaan Untuk menentukan paru-paru siapa Yang dapat menampung udara paling banyak Percobaan dilakukan seperti pada gambar berikut Masing-masing anak menghirup udara sebanyak mungkin Dan menghempuskannya ke alat percobaan melewati sedotan Diagram berikut menunjukkan hasil eksperimen Nah, pertanyaannya Paru-paru siapa yang dapat menampung udara paling banyak? Coba jelaskan Oke, Sobat XScience Yuk, simak pembahasannya Baik adik-adik Setelah tadi kita melakukan percobaan Kita saatnya untuk membahas percobaan tadi ya Pada rangkaian percobaan terlihat Dan itu terisi penuh dengan air Ketika sedotan Ditiup dengan udara Maka air yang di dalam botol tersebut akan keluar Semakin banyak udara yang ditiupkan Maka semakin banyak pula air yang keluar Dari situ kita dapat menghitung jumlah udara yang ditiupkan Dari masing-masing anak Dengan menggunakan rumus kapasitas botol awal Dikurangi dengan kapasitas botol akhir Maka kita akan mengetahui kapasitas paru-paru setiap anak Berikut Kita lihat tabel hasil perhitungannya ya Dari tabel Kita dapat melihat Bahwa udara yang ditiupkan Paling banyak ke dalam botol Adalah yang dilakukan oleh frankie Sehingga Dapat kita simpulkan bahwa Paru-paru frankielah Yang menampung udara paling banyak Sudah paham adik-adik? Menyenangkan bukan belajar sains? Terima kasih telah menonton!